Nah rapat pada hari ini cukup mengejutkan ya karena ternyata data yang disampaikan oleh Pak Mahfud dengan data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada rapat dengan komis 11 yang lalu itu sangat berbeda, totally different, berbeda betul-betul. Yang kita tentu akan terus menggali data ini untuk melihat karena ada dua data yang berbeda tentu salah satunya salah, tidak mungkin dua-duanya benar. Oleh karena itu perlu kita gali lebih lanjut mana yang salah dari dua versi data ini dan apa yang menyebabkan adanya perbedaan dari dua data ini dan apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi kemudian mengapa kemudian ada tindak lanjut yang kita tunggu-tunggu nantinya ini seperti apa dan banyak hal lagi yang memang harus kita gali dan kita telusuri dari rapat pada hari ini. Jadi rapat pada hari ini menurut saya belum mampu untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Justru kita punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam rapat hari ini. Terlebih lagi Pak Mahfud juga mengatakan bahwa data yang disampaikan Ibu Sri Mulyani itu tidak didasarkan pada fakta. Ini kan menjadi menarik dan malah menimbulkan pertanyaan. Dan oleh karena itulah maka untuk kita lebih menelusuri lebih dalam untuk kemudian kita mencari akar permasalahannya dan untuk kita bisa mengawal apa yang bisa kita lanjutkan terkait dengan pengawalan terhadap persoalan ini maka menurut saya patut untuk dipertimbangkan untuk kita membuat pansus. Biar semua pihak itu bisa kita klarifikasi dan kita telusuri semua-semuanya.